Sementara itu, pasca menurunnya jumlah kasus aktif COVID-19 hingga 98,7 persen, Pemkot Bekasi Jawa Barat meminta kelonggaran kebijakan PPKM ke pemerintah pusat. Permohonan itu dilakukan guna merecovery sektor perekonomian yang dinilai nyaris lumpuh. Setelah mengalami penurunan drastis kasus COVID-19, pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat meminta kelonggaran kebijakan PPKM yang hingga saat ini masih diterapkan di wilayah Jawa Bali. Pemerintah Kota Bekasi menilai kelonggaran PPKM guna membuka sektor ekonomi yang dianggap melemah akibat pandemi COVID-19. Sementara permintaan itu akan diusulkan ke sejumlah kementerian sebelum sektor usaha dibuka. Selain pariwisata, rencananya Pemkot Bekasi juga akan membuka tempat hiburan malam untuk mendongkrak pendapatan daerah. Wali Kota Bekasi menyatakan kasus aktif di Kota Bekasi terjadi penurunan secara drastis dari 85.435, kini tersisa 193 orang yang terpapar virus COVID-19. Tapi kalau kita lihat kondisi yang ada, kondisi kasus aktif yang ada kan tinggal 0,23 persen. Bornya tinggal 8,6 persen, artinya sudah sangat kecil. Bahkan hari kemarin itu dari tracking kita seluruh, lab kita, cuma kita ketemukan 15 kasus aktif. Jadi kan sudah turun 15 jiwa yang kita ketemukan. Kebijakan PPKM sebagai upaya menekan laju pergerakan COVID-19 sejatinya berdampak baik. Namun pemerintah Kota Bekasi menilai akibat kebijakan tersebut ekonomi nyaris lumpuh lantaran tak ada pemasukan sebagai kas daerah. Pelongkaran PPKM dinilai menjadi salah satu cara untuk menaikkan sektor ekonomi di tengah pandemi saat ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.